Selamat siap bapak dan ibu sekalian. Sekali ini saya akan memopatkan sedikit manajemen risiko, khususnya ASE, berserta contoh analisis. Manajemen risiko adalah upaya terobrengasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan terkait dengan risiko. Risk management is a central part of an organization share strategy management. The focus of risk management is the identification and treatment of this risk. Pada dasarnya penelitian risiko dikenal dengan finansial risk management, economic risk management, technical risk management, market risk management, open-up safety net risk management, dan kopenhagener. Meninjau risiko dengan risiko nomor K3 untuk mengataui dan memperoleh gambaran yang jelas, nutan, status mutu, pelaksanaan K3, rekomendanya untuk perbaikan secara terus menerus. Bahaya-bahaya yang dianalisis adalah bahaya fisikal, bahaya kemikal, bahaya biologi, bahaya mekanikal, bahaya psikologi, dan lain-lain. Cara pengontrolnya, elimination, substitution, engineering, and protection, dan percuma protektif. Contoh-contoh-contoh identifikasi, ada yang seperti JSA, job safety analysis, error mode dynamic analysis, job JSO, job safety observation, ada study, FTA atau voluntary analysis, kemudian AERA, ajak information risk management, memakai NGS, Sama 360 Australia, JSA, nanti boleh dilihat di Youtube saya, lebih spesifik lagi, melihat langkah-langkah kerja, pada langkah kerja mana, ada bahaya yang dung, seperti tabelnya saya buat di sini, bisa dilihat, kemudian, langkah process risk management-nya, identifikasi risk, hajat, access the risk, risk control, review risk, nanti ada pengerja mungkin hajat, risk, dan di klip di hud, bisa bapak-ibin sekalian, ya. Kemudian, tabel tingkat kemungkinan, dilampirkan, ada tabel tingkat kemarahan atau severity, kemudian, kemudian, ada namanya, risk matrix, yang diberi warna ini, kemudian, nanti kita ke bumi, ya, failure analysis, bisa menganalisis kegagalan sistem, menganalisis kegagalan komponen, dan menganalisis kegagalan proses. Nah, ini juga bisa dilihat, apa-apa-nya, tabel-nya. Ada tiga parameter, severity, legwork, dan detection untuk bulan-nya. Kemudian, jogset analysis, ini saya lampirkan juga tabel-nya. Yang terakhir, ada fault tree analysis, ini pakai teori probability, ada nanti top event, ada base event, ada nanti yang disebut dengan endgate or gate, bagaimana menghitung problematiknya, boleh tidak dihitung, saya juga nanti bgm.net. Saya buat di situ, endgate-nya bagaimana, endgate-nya bagaimana. Kemudian, di Hira, atau ASNJS-4360, kita pakai tiga parameter, hajat konsulgensis, exposure, dan legwork. Risk adalah hajat konsulgensis dikali exposure, dikali dengan legwork. Ini bisa juga di diet nanti, ada tabel konsulgensis saya buat, ada tabel tingkat keparahan, bisa disingkat E, kemudian ada tabel legwork. Jadi, dari tabel ini bisa kita lihat, pada saat kapan kita ambil pesan, dikat kemusingannya, keparahannya, atau lamanya paparan. Jadi, dalam NJS-4360, risiko adalah C dikali E dikali. Ini juga sudah ada di Youtube, bisa bapak lihat. Ini ada tabel. Worksheet-nya. Saya kira, terbicara Bapak-Ibu sekalian, untuk review kembali, hanya mengingatkan, Bapak dan Ibu sekalian boleh melihat di Youtube-nya. Atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan, banyak berima kasih. Terima kasih.